Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most gokil, my teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal jawab identitas trigonometri. Bagaimana soalnya? Langsung saja kita bahas. Kali ini kita akan membuktikan identitas trigonometri seperti berikut, guys. Buktikan identitas trigono berikut. Eh, sebetulnya mau ikutan nih. Misalkan diketahui identitas trigonometri seperti ini, guys. Sin A dikurangi B dibagi dengan tangan A dikurangi tangan B akan menghasilkan cos A kali cos B. Oke, kita akan membuktikan identitas trigonometri berikut. Nah, caranya bagaimana? Nah, pembuktiannya bisa kita menggunakan ruas kiri ketemu ruas kanan, ruas kanan ketemu ruas kiri, atau kedua ruas kita jabarkan hasilnya sama. Boleh. Tapi biasanya saya menggunakan cara ruas kiri saya jabarkan ketemunya ruas kanan. Langsung saja ya. Sin A main B rumus jumlah rumus risih dua sudut sinus, rumusnya adalah sin A cos B main cos A sin B dibagi dengan, apa guys, tangan ya. Tangan itu apa? Tangan adalah sin A per cos A dikurangi dengan sin B per cos B. Oke. Nah, yang atas kita biarkan saja. Biarkan saja. Berarti sin A cos B main cos A sin B. Nah, sedangkan kita fokus pada yang bawah. Yang bawah itu kan pecahan nih. Kita samain penyebutnya. Penyebutnya berarti kita silangkan nih. Berarti cos A kali cos B. Ini kali silang sana jadinya adalah sin A cos B. Ya kan guys, dikurangin. Ini dikalikan dengan sana ketemunya cos A sin B. Wow, perhatikan guys. Sama bentuknya. Berarti bisa kita nyanyikan dong. Tereng, 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 cerit, cerut, cerut. Ini cosnya pindah ke atas. Jadi, ketemu dong. Cos A kali cos B. Taraaa. Terbukti, guys. Oke, bagaimana? Gampang sekali pembuktian identitas trikulamitik kita kali ini. And don't forget guys, subscribe my channel. Jangan lupa push the right button. And akhir kata kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sampai jumpa. Bye-bye.